Intro Terungkap misteri harta karun Soekarno di Swiss Yuri Gesenger membocorkan fakta-fakta ini Percayalah Like, Subscribe, Klik Lonceng Kami ucapkan terima kasih Yuri Gesenger, istri ketujuh Soekarno Membeberkan fakta misteri harta karun Soekarno Beredar kabar nominal harta karun Soekarno Miliaran rupiah di Swiss Tak hanya itu Sempat beredar surat wasia Soekarno Menyebut tentang harta karun Soekarno di Swiss Akhirnya, Yuri Gesenger bocorkan kebenaran Isu surat wasiat Bung Karno Soal harta warisian miliar Tif, Swiss, dan Manado Yuri Gesenger, yang merupakan salah satu istri Soekarno itu Mengaku sempat mendapat salinan surat wasiat Harta karun Soekarno Pertama kali Yuri Gesenger bertemu dengan Presiden Soekarno Pada tahun 1963 Dikutip dari surya.co.id Kala itu, Yurike yang masih berstatus pelajar Menjadi salah satu anggota Barisan Bineka Tunggal Ika pada acara kedegeraan Pada 6 Agustus 1964 Soekarno dan Yuri Gesenger menikah secara Islam Di rumah Yuri Gesenger Kondisi Soekarno pada tahun 1967 Yang secara de facto dimaksulkan sebagai Presiden Berdampak pada kehidupan pribadi Soekarno yang menjadi tahanan rumah Di Wisma Yoso menyarankan Agar Yuri Gesenger meminta cerai Saat ini, Yuri Gesenger kembali menjadi bahan perbincangan warganet Terkait insur Soekarno memberikan surat wasiat Tentang warisan uang miliaran di Bank Swiss Namun, kabar tersebut dibantah oleh Yuri Gesenger Dik kutip dari tribun Jabar Yuri Gesenger bahkan mengaku Soekarno benar-benar tak punya uang Yuri Gesenger bahkan menceritakan Soekarno sempat memintanya Untuk meminjam uang ke teman Demi putrinya Dik, tolonglah sama temannya Bolehkah dipinjamkan uang untuk saya? Dua juta? Kata Yuri Gesenger menirukan ucapan Soekarno Kala itu, Yuri Gesenger langsung memenuhi permintaan Kata Yuri Gesenger pun akhirnya dipinjamkan uang oleh temannya Zaman dulu dua juta itu besar Teman saya bilang Enggak usah dikembalikan Biar saja Cerita Yuri Gesenger menegaskan Perjuangan Soekarno semasa hidup Hanya untuk kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia Bukan untuk harta Istri Soekarno itu Menilai isu tersebut hanya akal-akalan Yang sengaja dikembangkan Agar orang-orang percaya Namun, Yuri Gesenger tak memungkiri Memang ada pihak yang memberikan kabar Soal surat wasiat harta warisan Soekarno Salinan surat wasiat itu Berisi harta warisan Soekarno Untuk istrinya Di Bank of Netherlands Pada salinan surat wasiat itu Disebutkan Soekarno meninggalkan uang Untuk Yuri Gesenger miliaran Fakta yang dialaminya itu Awalnya disampaikan melalui sang anak Yuri Gesenger pun berpikir Dari mana mereka mendapatkan salinan Surat wasiat bung Karno itu Ia bahkan mempertanyakan Ada di mana surat aslinya Dari situlah Yuri Gesenger curiga Bahwa surat wasiat bung Karno Soal harta warisan Miliaran rupiah itu bohong Jika isi surat wasiat bung Karno Soal harta warisan Miliaran itu benar Yuri Gesenger berpikir Soekarno pasti sudah memberitahunya Sebelum meninggal Yuri Gesenger pun menegaskan Isu itu hanya penipuan semata Untuk memerasnya Andai Yuri Gesenger meleteni itu Ia merasa sudah diminta uang Untuk mengurus surat wasiat bung Karno itu Yuri Gesenger mengaku Sebagai orang manado yang kotanya disebut-sebut Menyimpan harta karun Soekarno Justru tak pernah Mendengar kabar itu Percaya tidak percaya Itulah yang termuat dalam Tribunnews.com Terima kasih telah menonton!